Selamat datang di channel Lina Retno Pertemuan kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 Anak-anak, apakah kamu masih ingat tentang cerita pawai budaya? Suku apa saja yang kamu ingat dalam pawai tersebut? Sekarang kita akan mengenal salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Minang Warga yang baik adalah warga yang mampu memahami dan menghargai keragaman serta perbedaan yang ada di sekitar mereka Baik keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis maupun agama Sekarang baca lateks berikut ini dalam hati Suku Minang Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat Suku Minang sering disebut sebagai orang padang atau orang awak Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain Legenda suku Minang yang sangat terkenal adalah Malin Kundang Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang Rumah gadang ini terbuat dari kayu dan mempunyai bentuk dasar seperti balok Lengkung atap rumahnya sangat tajam seperti tanduk kerbau Sedangkan lengkung badan rumah landai seperti badan kapal Atap rumah terbuat dari ijuk Bentuk atap rumah yang melengkung dan runcing ke atas itu disebut gonjong Karena atapnya berbentuk gonjong maka disebut rumah bagonjong Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong Talempong dimainkan dengan cara dipukul Alat musik khas Minang lainnya adalah saluang Saluang ini dimainkan dengan cara ditiup Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian Di antaranya tari pasambahan dan tari piring Tari pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat Suku Minang sangat terkenal dengan berbagai makanan khasnya Rendang merupakan salah satu makanan tradisional suku Minang yang sangat terkenal Bahkan sampai kebacaan negara Makanan khas suku Minang lainnya yang juga dikembari adalah Sotepadang dan Dining Balado Nah sekarang apa yang ingin kamu ketahui lagi tentang suku Minang? Tuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang suku Minang Keragaman yang terdapat di sekitar kita Tidak hanya terbatas kepada suku Namun juga mencakup keragaman sosial, ekonomi, budaya etnis, dan agama Sekarang cari informasi lebih lanjut tentang keragaman sosial dan budaya Yang terdapat di lingkungan provinsimu Anak-anak apakah kamu masih ingat gerakan dasar taribunggung jumpa? Ayo kita pelajari gerakan dasar berikutnya Pada pertemuan sebelumnya kamu telah belajar gerakan dasar taribunggung jumpa dalam posisi berdiri Apakah kamu masih ingat gerakan dasar tersebut? Nah sekarang kamu akan mempelajari gerakan dasar berikutnya Yaitu gerakan pada saat posisi duduk Amati dan baca keterangan pada gambar berikut Gerakan F Tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha Ditepuk dua kali secara bersamaan Lakukan secara bergantian kanan dan kiri Dengan hitungan 4 x 8 Gerakan G Tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku Kemudian tepuk dua kali Lakukan secara bergantian dengan hitungan 2 x 8 Selanjutnya gerakan H Kedua tangan tepuk lurus ke depan Tepuk ke tengah Tepuk ke atas Tepuk ke tengah Ketika tepuk atas badan diangkat Dilakukan dengan hitungan 4 x 8 Dan yang terakhir gerakan I Kedua tangan memegang lantai Serong ke kanan dan ke kiri Ditarik ke atas Tangan lurus Serong ke kanan dan ke kiri Dan bergantian Hal ini dilakukan dengan hitungan 2 x 8 Untuk video tari bungung jumpa Kalian bisa lihat link yang ada dalam kolom deskripsi Selamat mencoba Terima kasih telah belajar di channel Dino Retno Jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton